Intro Mahalini Raharja yang bernama lengkap Nilo Ketut Mahalini Ayu Raharja kelahiran tanggal 4 Maret tahun 2000 adalah seorang penyanyi dan penulis lagu serta aktris Indonesia Mahalini merupakan 5 besar ajang Indonesian Idol musim ke-10 tahun 2020 Pasca kompetisi, Mahalini bergabung dengan perusahaan rekaman hits records Single ketiganya, Melawan Restu, berhasil membawanya meraih penghargaan Indonesian Music Award 2021 dalam kategori New Artist of the Year Anak keempat pasangan IGD Surahardya dan Ninyoman Serini ini memiliki 2 kakak laki-laki serta 1 kakak perempuan Mahalini menghabiskan masa kecilnya di Busung Banjar Aseman Kawan, Ibu Beneng, Kuta Utara, Kabupaten Badu Awal ketertarikannya terhadap musik yakni ketika melihat sang ayah sering bernyanyi karaoke di rumah Sejak kelas 5 SD, Mahalini mengikuti kursus vokal untuk mengasah kemampuan bernyanyinya Pada saat kelas 2 SMP, Mahalini dimasukkan oleh gurunya ke grup vokal di sekolah Sejak saat itu dirinya mulai tertarik dengan dunia musik dan berpartisipasi dalam lomba menyanyi berskala lokal hingga tingkat daerah Memasuki masa SMA, Mahalini mulai berani tampil sebagai penyanyi solo Ketika duduk di bangku perguruan tinggi, dia menjalani hobi bernyanyinya dengan meng-cover lagu yang diunggah di saluran Youtube pribadinya Mahalini menempuh pendidikan tingginya di Universitas Mahasaraswati Denpasar mengambil S1 dalam program studi pendidikan Dr. Gigi Selama setahun di tahun 2019 ia cuti dari masa kuliah untuk mengikuti Indonesian Idol Pada tanggal 7 Februari tahun 2022, Mahalini resmi menjalani hubungan dengan penyanyi Rizky Febian Hubungan keduanya dinominasikan dalam penghargaan Obsessy Award 2022 dalam kategori pasangan selebriti terbukin Mahalini dan Rizky Febian dijadwalkan tampil pada festival musik bergensi Now Playing Festival 2022 Bandung Mahalini dan Rizky Febian tampil hari ketiga pada acara yang digelar tanggal 10-12 Juni tahun 2022 di lapangan Brigif Cimahi Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih.